Selamat menikmati! Dan fasilitas isolasi yang terintegrasi. Dimana mobile vaksinator ini akan melayani kelompok sehingga diharapkan pada proses vaksinasi tidak terjadi kerumunan. Menyasar semua area penyebaran di wilayah aglomerasi Mambinasata yang terdiri dari kota Makassar, Maros, Goa, dan Takalar. Dan jika target vaksinasi tuntas, maka menyasar wilayah kabupaten kota lainnya di Sulsel. Untuk mendaftarkan diri, perlu teregistrasi di website halodokter.sulselprof.go.id. PLT Gubernur Sulsel Adi Sudirman Sulaiman mengatakan mobile vaksinator ini juga sebagai upaya dalam mendukung Sulsel kebut vaksinasi sehingga terbangun kekebalan kelompok. Mereka akan melakukan vaksinator kepada kelompok-kelompok yang sudah tersedia sehingga tidak terjadi dan terbatas kerumunannya bisa diatur. Mereka akan berkunjung tapi tentu melalui pendaftaran supaya tidak membeludak di satu tempat yang kemudian selalu ada namanya, apa namanya, teregistrasi dengan baik dan teratur. Apakah ini di Makassar Pak? Ini wilayah termasuk juga di luar Makassar. Kita juga vaksin misalnya Goa, misalnya Maros, kemudian mungkin nanti setelah kita mulai di sini agak stabil dan kemudian terjadi peningkatan daripada vaksinasi, kita mungkin akan bergerak lagi ke tempat-tempat lainnya. Diketahui, secara total terdapat 18 unit kendaraan yang digunakan. Terdiri dari 9 bus dari Dinas Perhubungan Sulsel dan 9 ambulans dari Rumah Sakit Pemprov Sulsel dan Satgas COVID-19. Program mobil vaksinator ini juga bekerjasama dengan tim bantuan medis dari empat fakultas kedokteran yakni UNHAS, UMI, dan UIN Alauddin dan Unis Mumakassar yang akan bertugas di masing-masing mobil. Terdapat rumah sakit Pemprov Sulsel yang menjadi penanggung jawab. Tim Liputan Selebes TV